Sebagai lembaga pendidikan Islam, dalam situasi apapun, siswa-siswinya selalu dibekali untuk menggunakan akam pikirannya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang melepas dari kuasa ilahi. Meskipun di saat persamaan, biar untuk melakukan yang terbaik juga dipanggungkan sebagai sikap yang tidak boleh ditinggalkan. Maka tidak heran jika siswa-siswi madrasah dalam berbagai ajang kompetisi, selain selalu berusaha menjadi yang terbaik, juga dibekali dengan sikap sabar. Maka tidak heran jika dalam berbagai ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh madrasah, selalu meningkatkan solidaritas dan juga mempererat selalu rahmi antar madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Hamnal Al-Kafi kembali bisa menemani dan mencumpai Anda dari pemisah di rumah yang insya Allah selalu diramati Allah SWT dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan masalahat untuk kita semua yakni siar madrasah Ramadan, sebuah program edukatif dan mendidik tentunya untuk siswa-siswi madrasah di seluruh tanah air dengan berisikan materi pembahasan terkait dengan baca tulis dan juga kandungan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, tarikhul Islam atau sejarah Islam di Nusantara ini, pendidikan ahlak dan juga sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak terasa ada adik-adik yang bisa di rumah yang insya Allah selalu diramati Allah SWT sebentar lagi bulan suci Ramadan usai sudah, semoga kita selalu istiqomah untuk selalu berada di jalan Allah, mengujakan amal-amal kebaikan dan menjadi orang-orang yang selantiasa bertakwa. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai hikmah di balik musibah. Allah SWT memiliki hikmah yang indah, diantaranya adalah ada yang dipahami dan juga ada yang tidak dipahami oleh siapapun selain Allah SWT. Tak ada yang tahu maksud dari terjadinya musibah yang menimpa manusia, hingga membutuhkan renungan yang lama dan juga pandangan yang seksama. Musibah adalah teguran atau peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman agar kembali ke jalan yang benar. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki sikap diri dan juga perbuatan. Padahal sejumlah musibah yang terjadi adalah akibat dari perbuatan kita sendiri umat manusia yang merusak ekosistem dan juga lingkungan sekitar ini. Apa saja hikmah yang bisa kita renungkan dari sebuah musibah? Kita akan membahas lebih dalam bersama dengan salah satu pengajar dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yakni Profesor Mas Darahilmi. Yuk kita lihat terlebih dahulu profil beliau. Ini dia profilnya. Profesor Mas Darahilmi M.A. Ph.D. Akhir di Tegal, 2 Maret 1971 merupakan rektor, sekaligus dosen dan guru besar UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dedikasinya pada dunia pendidikan Islam menghasilkan sejumlah karya, baik itu artikel, jurnal, buku maupun karya ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional dan internasional. Segudang pengalaman yang dimilikinya inilah, yang juga menjadi pemicu untuk menjadikan UIN Sunan Ampel, Surabaya, menjadi kampus yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional. Bertaraf internasional bermakna kemampuan untuk bekerjasama dengan siapa saja, dalam lingkup global tanpa melupakan jati diri, bangsa dan agama. Nah, adik-adik pemirsa, rahimahkumullah, itulah tadi profil pengajar kita hari ini. Kita rehat terlebih dahulu sejak dan jangan lupa ada kuis yang bisa adik-adik ikuti di akhir acara ini. Tetap bersama kami di siar Madrasah Ramadan.